Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Rifanista Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan Pada kesempatan kali ini akan kita bahas Soal-soal dari buku Remen Bosho Jawi untuk SD atau MI kelas 5 Ini kita mulai dari uji kompetensi setiap bab atau setiap pasinaon Kalau di bahasa Jawa itu ada pasinaon 1 dan seterusnya Untuk buku Remen Bosho Jawi ini Oke langsung saja kita menuju ke uji kompetensi pasinaon 1 Yaitu peristiwa dalam kehidupan Disini disajikan ada teks pidato perpisahan Setelah itu baru kita akan menjawab soal-soal Yang berkaitan dengan teks pidato tersebut Untuk beberapa nomor Untuk nomor-nomor berikutnya Soalnya disesuaikan dengan materi yang diajarkan di pasinaon 1 atau bab 1 Oke untuk itu kita baca sekali untuk teks pidatonya Pidato perpisahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Sutajaya Minongo Kepala Sekolah ingkang Kulau Bekteni Bapak Ibu Guru SD Kembang Terate ingkang Kulau Bekteni Bapak Ibu Tiang Sepuh Saking Maslan Mbak Kelas 6 ingkang Kinormatan Maslan Mbak Kelas 6 ingkang Kulau Trisnani Saat dari ngipun Kulau Matur Monggo Kulau Dereaken Asung Pujo Dumateng Gusti ingkang Akaryo Jagat Awit dinten meniko Kita taksih saget kempal Wonton Aula Sekolah Kanti Bagaswaras Kalis ingk Rubidonir ingk Sambikolo Keparengo Kulau Mohorojo Minongko Sesulih siswa siswi ingk SD Kembang Terate Ngaturaken Sugeng Rawuh ingk Acara Perpisahan Siswa Siswi Kelas 6 Ingkang Sampun Purno Anggenipun Sekolah Kanti Lancar Samudayanipun Kulau Minongko Adik Kelas Ngaturaken Selamat Kagemas Sohomba Kelas 6 ingkang Gunggungipun Sekawandoso Ingkang Sampun Lulus Sedoyo Kanti Biji Ingkang Sayi Sedoyo Kulau Wau Awit Caking Panggulowentahipun Sedoyo Bapak Ibu Guru SD Kembang Terate Utamini pun Ibu Guru Saraswati Ingkang Nasto Kelas 6 Ingkang Tan Sah Sabar Anggenipun Bimbing Porosiswo Mugi-Mugi Kulau Kalian Rencang-Rencang Saget Nuladani Semangat Mas Sohomba Ingkang Satuhu Damel Bombonging Manah Kulau Landamel Kuncaraning SD Kembang Terate Mugi-Mugi Mas Kalian Mbak Sekalian Ugi Saget Nerasaken Sekolah Wanten Ing SMP Takseh Pinter Lan Imud Dateng Bapak Ibu Guru Bangun Mitro Dateng Tiang Sepuh Sohomba Dan Kesupen Tansahnya Ketaken Anggenipun Manembah Dumateng Gusti Mekatan Ingkang Saget Gula Aturaken Kupat Bumbu Santen Menawi Lepat Nyuun Panggapunten Nuhun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya itu tadi pidato perpisahan ya Yang disampaikan oleh adik kelas ya Kepada kakak kelasnya yaitu kelas 6 Oke langsung saja kita ke nomor 1 Pidato kui di wacake ing acara perpisahan ganggu Jadi ini untuk uji kompetensi ada beberapa bagian ya Ada A Ada juga yang bagian B Yang A itu pilihan ganda Seperti biasa yang bagian B itu Isian singkat Kemudian yang bagian C adalah Korean ya Untuk yang bagian A ini ada 10 nomor Bagian B 5 nomor dan bagian C 5 nomor Oke kita kembali lagi ke nomor 1 Pidato kui di wacake ing acara perpisahan ganggu A. Konco kang pindah sekolah B. Guru kang pindah sekolah C. Siswa kelas 6 kang lulus D. Wong tuwane kang sedo Nah ini tadi udah kita baca Kita pahami dan kita dengarkan Bahwa pidato itu untuk Siswa kelas 6 yang sudah lulus Maka jawabannya yaitu Siswa kelas 6 kang lulus Nah ini jawabannya C Betul ini sudah terisi Tapi kita cek kembali Nomor 2 Siswa kang lulus Cacai ono Tadi ada kata-kata Sekawan doso ya Udah saya bacakan ya Ada yang ke 40 berarti Jawabannya diisi Nem Nem itu berarti 6 ya Nem ya bukan nem ya Nem 10 itu 10 ya Rong puluh itu 20 Patang puluh berarti 40 ya Nomor 2 jawabannya yang D Nomor 3 Guru Kangasto kelas 6 Asmane Nah tadi juga sudah ada Disitu sudah saya bacakan Namanya adalah Ibu guru Saraswati Oke jawabannya berarti Nomor 3 adalah yang C Lanjut nomor 4 Sesulih tegesi lah Sesulih itu adalah Wakil ya Jadi dia yang mewakili Adik kelasnya ya Adik-adik kelas ya Untuk menyampaikan Perpisahan ya Kepada kakak kelas 6 Sesulih itu artinya adalah Wakil ya Maka jawabannya adalah Yang B Ini ada yang ngomong Yang paling tepat adalah Wakil sesulih itu ya Oke nomor 5 Sak derengipun kulomatur Monggo kulodera Aken asum pujo Dumatengkusti Engkang akaryo jagad Ukoro eng pidatukui Kalebu perangan Oke untuk yang nomor 6 ini Jawabannya adalah Purwoko atau pembukaan ya Jadi untuk Purwoko atau pembukaan itu Isinya adalah Biasanya tentang Keselamatan Kepada kita semua ya Itu untuk yang Purwoko Lanjut ke soal Nomor 6 Oke untuk yang nomor 6 Mugi-mugi Mas kalian Mbak sekalian Ugi sakit Nerasakan sekolah Wanten Ing SMP Bukoro iku Ing pidato Kalebu Oke jadi Ini Kita harus tahu dulu ya Apa itu Purwoko Surosoboso Pangar parep Atau salam pembuka Ini sebenarnya sama Kayak nomor 5 ya Tadi Nomor 5 Udah kita jawab ya Jadi Saya jelaskan ulang Apa itu Purwoko Jadi Purwoko Purwoko itu Atur keselamatan Lampak hormatan ya Atau pembukaan Marang tamu Misalnya Kalau pakai bahasa Indonesia Itu yang terhormat Misalnya Bapak kepala Sekolah Kemudian Pada kesempatan kali ini Kita diberikan Keselamatan Sehingga bisa berkumpul Nah itu adalah Termasuk Purwoko Surosoboso Surosoboso itu Isi dari Bidato ya Intinya mau Menjelaskan Tentang apa Kemudian Selanjutnya Pengar parep Pengar parep itu Kekarpan Mureh Acoro Bisa Pisau lancar ya Jadi harapan ya Semoga Kegiatannya Bisa lancar Kemudian Yang terakhir Ada salam Pembuka Itu biasanya salam Sugeng Injing Sugeng Lalu Ataupun mungkin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itu juga Termasuk Contoh salam Pembuka Nah Disini Mugi-mugi Mas kalian Mbak sekalian Nah Berarti ini adalah Harapan Atau Pangarep Arep Nomor 6 Jawabannya yang C Oke Kemudian kita lanjutkan Ke nomor berikutnya Nomor 7 Kan Kalebu Surosoboso Ing pidato Perpisahan Mau Ya ikulah Surosoboso Surosoboso Itu artinya Adalah Isi Isi dari Pidato Tadi itu apa Yang A Kita Taksih Saget Kembal Wonton Aula Sekolah Kanti Bagas Suara Sekalis Ing rubido Nirs Ing Sambikolo Ini tadi Termasuk dalam Purwoko Atau Pembukaan Jadi kita dapat Bergumpul Di aula Dalam keadaan Sehat Kemudian yang B Jadi bukan Termasuk Surosoboso Atau Isi Sedoyo Kolawau Awet Caking Panggulow Wentaipun Sedoyo Bapak Ibu Guru SD Kembang Trate Ini juga Sebenarnya Ini juga Termasuk Isi Tapi Inti Dari Pidato Itu adalah Tentang Selamat Ucapan selamat Kepada Kakak Kelas Enam Yang Jumlahnya Ada Empat Puluh Kemudian Ini Yang C Mugi-mugi Kulau Sekalian Rencang Sakit Nula Dani Semangat Mas Lambak Ini ada Kata Mugi-mugi Berarti Pengarap Berarti Bukan Maka Jawabannya Adalah Yang D Ngatur Akan Selamat Kage Mas Sombak Kelas 6 Ingkang Gunggung Ipun Patang Puluh Ingkang Sambun Lulus Doyo Kandim Biji Ingkang Sae Sahabannya Adalah Yang D Nomor 7 Lanjut Ke Nomor 8 Kupat Bunggu Santen Menawi Lepat Nyun Pangap Punten Nah Ukoro Kui Ing Boso Jawa Kelebu Kita harus Tahu Apa Sanepo Parian Paribasan Lan Roto Boso Sanepo Sanepo Kui Unen Seng Tegesi Kosok Balen Ini Sudah Saya Buatkan Sedikit Coret-coretannya Sanepo Unen Seng Tegesi Kosok Balen Contohnya Abad Kapuk Tegesi Eneng Banget Kurus Mongko Lemuh Banget Misalnya Abang Deluang Nah Itu Putih Banget Atau Putih Pucet Nah Itu Contohnya Ya Kemudian Ada Parian Yang B Tadi Parian Parian Kui Unen Seng Dumadi Sokorong Godro Kui Jangan Parian Tunggal Uta Patang Godro Jangan Parian Rangkep Contohnya Sepet Sepet Sawoni Mentah Di Empat Empat Selara Betah Contoh Parian Nah Ini Nomor Delapan Ini Juga Termasuk Parian Kupat Kupat Bumbu Santen Menawi Lepat Nyun Pangapun Tunggal Kui Yang Bosa Jawa Kelebu Parian Paribasan Paribasan Kui Apa Jelas Perbuatan Entah Entah Itu Baik Atau Buruk Pasti Akan Ketahuan Di Akhirnya Tembi Burini Mesti Bakal Konangan Bece Ketitik Allah Ketoro Itu Paribasan Oke lanjut Ke Nomor 9 Bosa Sing Diguna Agi Kang Go Pidato Ulang Tahun Karo Konco Konco Yaitulah Kalau Sama Teman Teman Berarti Kita Pakai Bosa Ngoko Siapanya Yang A Kalau Bosa Kromo Apalagi Kromo Alus Kromo Ingil Itu Untuk Orang Yang Lebih Tua Kita Menggunakan Bosa Kromo Lanjut Nomor 10 Nulis Pidato Kudu Cocok Karo Isine Jadi Kalau Kita Menuliskan Pidato Tentunya Kita Harus Mengetahui Isinya Dulu Tujuan Kita Membuat Pidato Isinya Tentang Apa Jadi Yang Utama Dalam Pidato Isi Oke Jadi Itu Untuk Pembahasan Soal Uji Kompetensi Uji Kompetensi Pasinaun Siji Peristiwa Dalam Kehidupan Uji Kompetensi Pasinaun Siji Buku Romen Bosa Jawi Kelas 4 Untuk Yang Bagian A Untuk Yang Bagian B Ikuti Terus Di Channel Youtube Rifanista Terima kasih Sudah Meluangkan Waktu Untuk Belajar Bersama Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Assalamuala Assalamualaikum 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 Wabarokatuh Buna